Oke halo guys, balik lagi dengan saya Taufi Ikhwan Sardi Nah, di video kali ini saya bakal sharing ya Bukannya berbagi gerakan buat latihan di rumah, olahraga di rumah Tapi kali ini kita bakal sharing tentang suatu pertanyaan Yang diberikan oleh teman kita di kolom komentar saya Nah, pertanyaannya itu berbunyi Bang, bagaimana sih caranya supaya tidak menyusut otot kita pada bulan puasa? Jadi, itu yang bakal kita sharing disini ya Nah, sebelumnya kalian boleh subscribe dulu buat dapetin video terbarunya Dan sebelumnya juga saya pengen saranin ke teman-teman Jadilah penonton yang baik ataupun komentator yang baik Cermati dahulu, cari ilmu yang lebih baru Dan baru kita komen di kolom komentar kita bahas Supaya kita lebih tahu sama-sama Jadi, disini saya bukan sopintar Disini saya bukan menggurui Disini saya tidak mengatakan apa yang saya katakan Pure benar Tapi disini kita sama-sama belajar dan cari ilmu bersama Jadi, buat yang lebih tahu, kalian boleh komen di kolom komentar Dan kita bahas sama-sama Oke, balik lagi Bagaimana supaya otot kita tidak menyusut pada saat bulan puasa? Oke, disini saya pengen jelasin dulu ada 6 hal penting ya Yang ingin saya sampaikan Yang pertama itu 3 hal penting penyebab menyusutnya masa otot Dan 3 hal penting yang kita harus penuhi Supaya masa otot kita tidak menyusut Yang pertama yang kita bahas Yaitu 3 hal penting penyebab menyusutnya masa otot Yang pertama itu adalah Atropi patologis Yaitu Penyusutan masa otot Ataupun Mengecilnya masa otot Dikarenakan Penuaan ataupun Kekurangan asupan makanan Ataupun gizi Yang masuk ke dalam tubuh kita Yang jelas Kemungkinan besar itu terjadi pada bulan puasa Itu penyebab yang pertama Penyebab yang kedua Yaitu adalah Atropi neurogenic Yang itu terjadi karena cedera pada otot Kemungkinan besar di bulan puasa kita Tidak cedera ya Karena tidak banyak gerak Tambah lagi sekarang Cuma kau merubahan karena covid Nah Dan yang ketiga penyebabnya itu adalah Atropi fisiologis Dan ini yang terjadi Karena Kita kurangnya gerak Dan itu juga terjadi pada bulan puasa Tambah lagi Di Gejala covid ini Kita hanya di rumah saja Dan kurangnya gerak Dan yang jelas itu Menyebabkan kita Tidak banyak aktivitas Dan otot kita menjadi menyusut Ataupun Yang besar itu bukan otot Tapi lemak Nah Itu tiga tadi Penyebabnya Dan tiga hal Yang harus kita penuhi Untuk menjaga Otot kita Atau tubuh kita tidak menyusut Tiga hal yang harus dipenuhi Yaitu adalah Yang pertama Asupan Gizi Ini berhubungan Ke penyebab yang pertama tadi Jadi Di sini Kita harus Penuhi asupan gizi kita Dari protein Serat Mineral Dan vitamin Itu harus kita penuhi Dari asupan Ini Hal Tiga hal Yang pertama Asupan gizi Yang kedua Yaitu adalah Aktifitas Olahraga Jadi Walaupun kita puasa Kita tetap Seimbangin dengan aktivitas Olahraga Dan Yang ketiga Yaitu adalah Istirahat Walaupun belum puasa Malamnya kita harus Saur ini Itu Kita tetap Harus istirahat Oke 6 hal penting ya 6 hal penting Udah 3 penyebab 3 hal yang harus dipenuhi Oke Kita bahas lagi Masuk Ke intinya Kita bahas dulu 3 penyebab 3 penyebab Yang pertama Itu tadi Karena makanan Kalau bulan puasa ini Karena makanan ya Bukan karena penuaan ya Ini kita bahas Karena makanan Jadi Di bulan puasa Kita harus penuhi makanan Yang mana Kemungkinan besar Makanan ini Ini sulit kita penuhi Karena Kita hanya makan waktu malam hari Dan waktu malam hari itu Nggak full kita bisa aktivitas ya Karena kita pengen istirahat Jadi Penuhi Makanan waktu buka Dan sahur Yang harus kalian penuhi terutama Yaitu adalah Protein Serat Karbohidrat Dan vitamin Dan mineral Dan intinya Disini saya tekanin Dari makanan ini Jangan pernah Sias-siain Mengisi lambung kalian Dengan hal yang tidak penting Dengan hal Yang kurang berguna Contohnya Sirup-sirup Ataupun Makanan Instan Yang langsung jadi Kalian minum Dan disitu Kadar gizinya Itu rendah Ataupun Sama sekali tidak Bermanfaat Bagi tubuh kalian Itu jangan Sampai Kalian lakukan Itu penyebab otak kalian Musut Perut kenyang Tapi intinya tidak ada Jadi Saran saya Makanlah Makanan yang Penting bagi tubuh Utamakan Karena kalau kalian Sudah kenyang dengan Hal-hal yang tidak penting Kalian Sulit untuk Mengisi perut kalian lagi Dengan hal-hal yang Dibutuhkan oleh tubuh kalian Ini saran saya Pada saat berbuka Minum ayah putih Makan buah-buahan Langsung Setelah itu Makanlah hal yang Penting Seperti makan sayur Yang berprotein tinggi Vitamin kita sudah dapat Dari buah-buahan Mineral kita sudah dapat Dari buah-buahan Dan ayah putih tadi Dan yang kedua Kita penuhi protein Serat dari sayur Dan karbohidrat Itu Buat tenaga kita tetap Stabil Dan tetap bergizi Dan kita bisa makan lagi Pada malam harinya Berkisar jam sepuluh Itu kita makan Gak apa-apa Dimakan lagi Dan setelah itu Saur Pada saur Kita makan lagi Itu juga kita penuhin Buah-buahan Sayur Karbohidrat Dan mineral Jadi sama-sama sih Intinya Sebisa mungkin Waktu Sebelum tidur Kalian penuhi Berkisar 40 gram protein Dan Waktu Bersaur Kalian penuhi Berkisar 20 sampai 30 gram protein Seperti Berat saya Berat saya itu 66 ataupun 70 gram Berat 70 kilo Itu kalian cukup Penuhi 40 gram Sebelum tidur Dan 20 sampai 30 gram Protein Sewaktu saur Itu saran saya Dari makan Dari makanan Ini ya Jadi Yang penyebab pertama Itu kekurangan makanan Dan hal yang kita penuhi Pertama itu adalah Makan Itu Dan yang kedua Itu penyebabnya Karena citra Citra kita enggak ya Dan yang langsung kita lari ketiga Yaitu Karena kurangnya gerak Kurangnya gerak ini Kembali lagi ke Hal yang kita penuhi Berhubungan dengan hal yang harus kita penuhi Yang kedua tadi Yang pertama Harus penuhi asupan gizi Yang kedua Harus olahraga Aktivitas Nah Dan yang kedua Dan yang ketiga ini Berhubungan Kurang gerak Dan olahraga Jadi Walaupun kita puasa Kita tetap Harus gerak Kita tetap Harus olahraga Buat Menjaga Menstabilkan Metabolisme tubuh kita Dan menstabilkan Otot kita Agar tetap Stabil Agar tetap Pada Size nya Nah Jadi buat teman-teman Ini saran saya Jika teman-teman Pengen olahraga Pada bulan puasa Itu lebih baiknya Ada kalah Sebelum Berbuka puasa Mengapa demikian Karena Pada saat kita setelah saur Dan Sampai Berkisar jam 4 Itu kita udah gunain Tenaga Dan kita udah bakar kalori Yang mana kemungkinan besar Terjadi Glukosa pada tubuh kita Ataupun gula Yang mana Sebelumnya Kita Apa Membangun tenaga Kita dapetin tenaga itu Dari gula Dari karbohidrat Nah Jika Sebelumnya sudah terpakai Maka pada Sisi akhir Di sore hari Kita kemungkinan besar Bisa membakar lemak Yang ada Karena disitu ada perubahan Jika tidak Ada lagi Kekurangan Asupan Apa Jika kita udah Mengalami kekurangan Gula Di dalam tubuh Kita akan Merubah lemak Menjadi tenaga Disitulah Baiknya Olahraga Di sebelum berbuka Tapi Misalnya kalian Misalnya Tidak sempat Olahraga Sebelum berbuka Kalian bisa Olahraga Setelah berbuka Ataupun Setelah sholat Terawih Setelah sholat Terawih Itu Saran saya Itu yang Harus dipenuhi Dan Penyebabnya Dan yang ketiga Itu adalah Istirahat Nah Disini juga Istirahat itu penting Dan terkadang Kita pada saat bulan puasa ini Istirahat kita sangat kurang Yang mana Siang kita kerja Malam Ya harus Jaga Dan subuh Kita harus bangun lagi Lebih cepat Buat sahur Yang mana biasanya Mungkin teman-teman Bangunnya waktu sholat Subuh aja Azam baru bangun Gitu kan Tapi saat puasa Kita harus bangun lebih cepat Jadi gimana sih Kita Atur Pola istirahat kita Teman-teman bisa Kalau misalnya Sempat istirahat siang Kalian bisa bantu Dan istirahat siang Ataupun Kalau misalnya Siang tidak sempat istirahat Berarti targetkan Jam sepuluh malam Teman-teman harus tidur Misalnya Yaudah Kita olahraga Habis sholat terawih Berarti setelah olahraga Target jam sepuluh malam Kita harus tidur Karena apa Jam tiga Ataupun jam setengah Empat subuh Kita udah bangun Buat sahur Itu Jadi atur Istirahat Buat Maintain Apa Saiz tubuh kita Otot kita Supaya tidak Busut Nah Itu aja sih Yang saya Pengen kasih tau Dan jawaban Dari pertanyaan Dari teman-teman Tiga penyebab Dan tiga hal Yang harus kita penuhi Penyebabnya tadi Yaitu Kekurangan Cidra Dan kurang gerak Kurang gizi Cidra Kurang gerak Dan Tiga lagi Yang harus kita penuhi Yaitu adalah Arus penggizi Olahraga Dan istirahat Jika Tiga ini kita penuhi Dan Tiga ini Terhindar dari kita Insya Allah Tidak terjadi penyusutan Pada otot kita Oke Itu aja sih Yang pengen saya bagikan Pahami Cermati Buat teman-teman Jadilah penonton yang baik Jadilah komentator yang baik Jika ada hal yang Kalian bermanfaat Apa Menurut kalian bermanfaat Kalian ambil Kalian terapin Jika Ada hal yang Kurang jelas Kalian boleh pertanyain Di kolom komentar Dan jika Kalian ada Masukan Dan itu bisa Membangun Kita sama-sama Kita bisa sharing Di kolom komentar Kasih masukan buat saya Ah ini 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 Itu Nah Kalian Kolom Di kolom komentar Kalian komen ya Nah Buat teman-teman yang lainnya Ini aja sih Yang pengen saya sharing Buat yang nanya Itu Apa sih Caranya Begitu tadi Penuhi gizi Olahraga tetap teratur Istirahat tetap teratur Oke Selama kalian penuh itu Otot kalian tetap akan stabil Oke Terima kasih Buat teman-teman Mohon bantuannya Buat subscribe Buat dapetin Video terbaru dari saya Dan Supaya saya lebih semangat lagi Kita bisa sharing Lebih semangat lagi Dan Kalian boleh komen Supaya saya Lebih semangat lagi Wah Berarti ada orangnya nih Yang Tertarik dengan konten saya Kita bisa Sama-sama Dan saya bakal Banyak teman Dan banyak Kenalan Dan yang ketiga Kalian boleh share Supaya lebih banyak orang Tahu Apa sih Caranya buat Menjaga Otot kita tetap stabil Nah Itu ya sih Sekian Sharing dari saya Kita lanjut di kolom komentar ya Oke Terima kasih Semoga kita sehat selalu Dan kita bisa beraktifitas Seperti biasa Dan Rezeki kita semuanya lancar Oke Assalamualaikum Ini stress otot saya Sebelum berbuka